KONPI Jabar Melantik ke pengurusan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KONPI Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menitipkan beberapa pesan. Salah satu pesan tersebut yaitu agar KONPI Jawa Barat menjadi teladan mengingat banyaknya pertengkaran dan perpecahan di Indonesia. Ridwan Kamil berharap KONPI menjadi organisasi pemuda yang menumbuhkan rasa persatuan dalam berkegiatan. Selain itu, Gubernur pun menyatakan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat membutuhkan sentuhan semangat pemuda yang organisasinya sangat banyak. Karenanya dirinya meminta organisasi tersebut membuktikan dan menunjukkan kerja mereka, jangan hanya sibuk koordinasi dan komunikasi. Sementara itu menghadapi 2022, Ridwan Kamil berharap program kepemudaan seperti Patriot Desa, Petani Milenial hingga Future Leader disinkronkan karena membutuhkan kekuatan pemuda. Karena banyaknya pertengkaran dan perpecahan, saya titik cuma satu, Jawa Barat, KONPI-nya harus jadi teladan organisasi pemuda yang menumbuhkan rasa persatuan di dalam kegiatan. Jadi hanya satu organisasi yang saya respui yaitu yang dilantik hari ini. Menanggapi harapan Gubernur Ketua DPD KNPI Jawa Barat Ridwan Syah Yusuf menyatakan, jika pemuda Jawa Barat bersatu, Jawa Barat bisa baik dan juara lahir batin, sehingga Indonesia pun juara lahir batin. Pihaknya pun akan banyak melakukan agenda yang langsung turun ke masyarakat dengan koordinasi yang tidak berbelit. Kita jaga persatuan, berbanyak agenda-agenda yang langsung ke masyarakat, kita kurangi koordinasi, berbanyak aksi, koordinasi, maksudnya maksudnya jangan terlalu berbelit-belit, tapi betul-betul kita langsung turun ke masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, banyak masalah Jawa Barat, BNPI-NPI hadir di sana. Ridwan Syah Yusuf pun berjanji akan memperbanyak gagasan dan siap menjadi garda terdepan. Bahkan dirinya pun akan langsung bergerak pekan depan dengan menyusun rencana kegiatan dalam rapat kerja. Budi Hartati, Bandung TV